Intro Assalamualaikum ketemu lagi di kamar audio channel oke, hari ini kita akan membahas tentang song setup oke, di dalam song setup ini ada general, meta information audio in, out, setup oke, di dalam general ini ada sample rate sample rate ini ini harus sesuai dengan settingan pada soundcard atau audio interface kalian disini saya menggunakan 44,1 lalu disini ada resolution resolution ini tersedia 16 bit, 24 bit 32 bit flood pemilihan resolution ini bebas intinya adalah semakin tinggi beatnya, maka semakin baik kualitas audio tersebut nah disini saya menggunakan 26 bit saja karena menurut saya sudah cukup sebetulnya untuk 16 bit saja ini sudah cukup ya lalu frame rate disini saya menggunakan 25 fps defaultnya segini frame offset ini saya tidak pernah rubah bar offset juga tidak pernah rubah time base saya lebih nyaman menggunakan bar ini time base itu yang ini kalau kalian lebih senang menggunakan second silahkan saja lalu display mode nah display mode nya saya menggunakan time yang linear jadi bentuknya waktu seperti ini kalau kalian lebih senang beat silahkan kalian menggunakan beat song start dan song end ini saya biarkan saja normal creator itu bisa kalian setting di settingan di depan startup di video sebelumnya sudah saya bahas generator ini adalah version versi studio one yang kalian gunakan lalu ada stretch audio file to song tempo nah ini fungsinya jika kita centang maka apabila ada file audio yang dari luar ketika kalian input ke dalam halaman song dia akan stretch tempo artinya dia menyesuaikan dengan tempo yang sudah kalian setting di halaman song contoh misalnya kalian menggunakan loop bisa loop drum atau loop string dan loop-loop lainnya nah kalau misalnya centangnya kita hilangkan maka file audio tersebut tidak ter stretch tempo artinya apa? artinya kita harus menyesuaikan tempo kepada file audionya lalu disini ada include effect when updating mastering file ya saya selalu centang ini karena untuk updating effect ketika di mastering file lalu di meta information ini ada title judul artinya siapa contoh misalnya disini judulnya saya isikan I feel good cover misalnya lalu artisnya galabi tahira albumnya apa? terserah komen apa? boleh kalian isi songwriter-nya siapa? composer-nya siapa? arranger-nya siapa? genre-nya siapa? tahun berapa? website-nya lalu copyright-nya dan disini kalian bisa mencantumkan misalnya bisa cover album ataupun misalnya lirik lagunya bisa kalian upload disini pop up when song open nah ini kalau kalian butuh silahkan kalian centang kalau tidak juga dimatikan ini artinya ketika kalian membuka file song ya song setup ini akan otomatis terbuka begitu ya lalu disini ada audio in-out setup disini ada input disini ada output nah untuk penjelasan audio in-out setup ini nanti saya akan buatkan videonya khusus karena disini saya menggunakan driver soundcard virtual bukan driver yang saya gunakan kalau saya menggunakan audio interface-nya yaitu focus right 2 in-4 artinya 2 in 2 in-put dan 4 output gitu nanti saya akan buatkan videonya khusus menjelaskan audio in-out setup ini oke segitu saja videonya mudah-mudahan kalian mengerti semoga bermanfaat videonya selamat belajar assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati